Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapat TV Saat ini saya tengah berada di Kampus Beja Kabaring Uin Raden Pata Palembang Tepatnya pada hari Selasa 16 Agustus 2022 Dalam rangka kegiatan Eco Green Campus Mahasiswa baru Uin Raden Pata Palembang tahun 2022 Gerakan menanam pohon dengan menyusung tema Aksi nyata gerakan nasional revolusi mental Berikut liputannya Kegiatan Eco Green Campus Mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang tahun 2022 Gerakan menanam pohon dengan mengusung tema Aksi nyata gerakan nasional revolusi mental Tepatnya pada 16 Agustus 2022 Di Kampus Beja Kabaring Uin Raden Pata Palembang Tanaman-tanaman yang ditanam di Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang Memiliki 14 jenis tanaman yang terdiri dari 300 pohon yang ditanam Tepatnya pada hari ini Dengan gerakan menanam pohon bersama Uin Raden Pata Palembang mencapai peringkat ke-48 sebagai Universitas Kampus Hijau di seluruh Indonesia Dengan gerakan menanam pohon bersama Uin Raden Pata Palembang mencapai peringkat ke-48 sebagai Universitas Kampus Hijau di seluruh Indonesia Penanaman pohon pertama ditanam oleh Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI Selaku Rektor Uin Raden Pata Palembang Dengan jenis tanaman tabibuya berwarna ungu Kepala Cabang Jasar Harijia Bengkulu, Bapak Abdul Haris Beliau beranggapan mengenai kegiatan menanam pohon hari ini Yaitu agar seluruh mahasiswa yang berada di lingkungan Uin Raden Pata Palembang Merasa nyaman dengan adanya pohon yang hijau Dan tentunya bisa terus dilestarikan serta dijaga dengan baik Beliau berharap agar Uin Raden Pata Palembang menjadi kampus hijau Sejalan dengan dilaksanakan penanaman pohon hari ini Agar siapapun yang akan kesini merasa nyaman dengan udara yang sejuk Rektor Uin Raden Pata Palembang, Ibu Prof. Dr. Nyayu Khadijah SAG MSI Beranggapan positif terhadap kegiatan Eco Green Campus hari ini Karena merupakan salah satu misi ke depan Uin Raden Pata Palembang Menjadi kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan Beliau juga mendukung segala kegiatan baik pencapaian di UI Green Metric Maupun kerjasama dengan Kementerian PMK dan Forum Rektor Indonesia Beliau berharap kegiatan Eco Green yang bekerjasama dengan PT. Jasara Harja Balai Das Musi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Serta Forum Rektor Indonesia akan dilaksanakan lagi penanaman pohon dalam waktu dekat Baik Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pada hari ini Penanaman Pohon di Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang Jadi gerakan Eco Green Campus ini di Uin Raden Pata ini Saya sangat mendukung dari Jasara Harja khususnya Terutama bagaimana kita membuat lingkungan ini semakin hijau Semakin nyaman untuk adik-adik nanti akan kuliah akan menjadi semakin indah Tentu nanti harapannya juga dengan adanya gerakan ini Adik-adik juga bisa melestarikan lingkungan dengan baik Menjaga pelestariannya sehingga ke depannya lingkungan khususnya di Uin ini akan nyaman Untuk dihuni, untuk siapa saja akan datang ke Uin semuanya akan enak Untuk harapannya ke depannya Pak bagi universitas sendiri untuk menjadi universitas hijau Pak Ya memang harapannya kita semua itu berharap agar di Uin ini menjadi universitas yang hijau Semuanya karena apalagi di taman-taman sini semua sudah mulai ditanami juga Dengan adanya penanaman pohon yang kita laksanakan ini Ini juga akan menambah suasana hijaunya di Uin ini akan semakin kelihatan Terutama karena lingkungan yang hijau akan membuat kita semakin nyaman Udarnya akan semakin sejuk dan tentu akan membuat siapa saja yang akan tinggal di sini menjadi lebih sehat Lebih baik dan lebih nyaman Baik, terima kasih Pak Baik, bagaimana Bu tanggapan Ibu tentang kegiatan Eco Grand Campus pada hari ini? Tenggapan saya positif karena ini merupakan bagian dari visi ke depan Uin Adin Kata Palembang menjadi kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan Jadi apapun kegiatan kita yang berkaitan dengan penghijauan kampus Baik itu berkaitan dengan pencapaian UI Green Metric maupun dalam hari ini berkaitan dengan kerjasama dengan Kementerian PMK Dan juga dengan Forum Rektor Indonesia saya kira itu suatu hal yang sangat positif dan terus dikembangkan Dan kegiatan Eco Green Campus yang dilaksanakan bagaimana? Ya tentu saja tujuannya tadi yang saya sampaikan bahwa kita ingin kampus kita ini menjadi suatu tempat yang nyaman Bagi semua makhluk hidup bukan hanya bagi manusia, para dosen dan mahasiswa dan juga tendik Tetapi juga semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan Sehingga kampus itu menjadi kalau bisa memang memberikan oksigen yang cukup bagi lingkungan kampus dan alam sekitarnya Jepannya Bu Di bagaimana supaya Eco Green Campus ini tetap terlaksana dan gerakan menanam pohon tetap bisa dilaksanakan di kampus BU Dan Palembang dan kampus A tentunya Kalau kita melakukan kegiatan kan nggak bisa sendiri ya Seperti hari ini kita kerjasama dengan PT Jasara Harja Kemudian kita juga bekerjasama dengan Balai Das Musi Kementerian Kehutan dan Lingkungan Hidup Dan juga kita kerjasama dengan Forum Rektor Indonesia Insya Allah dalam waktu dekat juga akan ada kegiatan penanaman pohon lagi Dan juga dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Saya Regita, reporter Rafat TV beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafat TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!